Pemirsa jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Lonsa Periangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya. Dua rumah milik warga di kampung Nyanggahurib RT 02 RW 02 Kelurahan Margabakti, Kecamatan Siburim, Kota Tasikmalaya, Ludes, di Lalap Api pada Selasa 29 Oktober 2004. Berdasarkan informasi, peristiwa berkebakaran ini terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan membuat warga di sekitar lokasi kebakaran panik karena lokasinya dekat dengan pemukiman. Heri seorang warga sekitar mengatakan bahwa kebakaran bermula dari salah satu rumah. Api cukup besar sehingga merembet ke rumah sebelah dan melahap seluruh bagian rumah, ujarnya. Hingga saat ini petugas memadam kebakaran bersama pelerawan dan warga sekitar masih berjuang memadapkan api. Petugas kekursian dan TNI, BPBD, dan Tegana juga telah berada di lokasi kejadian. Dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, tim Liputan Nuansa Periangan mengabarkan. Awal-awalnya dari rumah yang satu di belakang ada suara percikan api mungkin dari dapur atau kompor yang tahu kemana orangnya tidak ada di rumah. Diduga tadi mana? Diduga mungkin dari kompor atau yang masak di dapur gitu. Nah, dengan adanya kejadian ini, permintaan dari untuk komentar kota gimana? Untuk dinas terkait? Untuk dinas terkait ya diharapkan kepada keluarga yang terdampak kebakaran, mohon bantuannya. Karena tempat tinggal untuk sekarang tidak bisa dinepanti, harap ke kota, ke dinas terkait, mohon bantuannya di segera mungkin. Terima kasih telah menonton!